Kembali bersama kami dalam IDX First Session Closing. Pemirsa Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional mengungkapkan ketimpangan produk domestik regional bruto atau PDRB antarprovinsi masih terjadi di Indonesia. Imbasnya 20 provinsi di Indonesia masih berstatus provinsi dengan penghasilan menengah ke bawah. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharto Bono Arfa mengungkapkan ketimpangan produk domestik regional bruto atau PDRB per kapita antarprovinsi masih terjadi di Indonesia. Dini menyebutkan ada 20 provinsi dengan penghasilan menengah ke bawah. 20 provinsi yang masuk kategori penghasilan menengah ke bawah di antaranya Jawa Barat dengan PDRB 3.304 dolar, Jawa Tengah 2.840 dolar, Banten 4.109 dolar, Papua 4.003 dolar, dan Sulawesi Selatan dengan PDRB 3.978 dolar. Banyak daerah-daerah yang bahkan masih di lower middle income termasuk di Jawa sendiri yaitu Banten, kemudian Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DIA. Jadi di pulau Jawa ini yang sudah masuk di upper middle income itu adalah Jawa Timur. Dan provinsi dengan rata-rata pendapatan per kapita tinggi mengalami TEN penurunan DAU. Jadi memang kalau celah fiskalnya membaik, memang semestinya DAU-nya menurun, tetapi kadang-kadang secara nominal dia tetap tinggi, tapi in terms of percentage dia cenderung menurun. Sementara itu Menteri PPN menyebut per 2022 provinsi yang sudah masuk ke kategori high income atau penghasilan tinggi hanya ada dua, yang di DKI Jakarta dan Kalimantan Timur dengan masing-masing PDRB-nya sebesar $20.103 dolar dan $16.083 dolar. Terima kasih.